Mantan pemain Akademi Chelsea, Jacob Melis, menceritakan rangkaian peristiwa yang membuatnya kehilangan tempat tinggal hingga karirnya hancur. Pemain yang merupakan lulusan Akademi Chelsea itu, sudah menjadi tunawisma di usianya yang baru 32 tahun, dan berjuang melawan kecanduan alkohol setelah karirnya di sepak bola Inggris Pupus. Melis berada di Akademi Chelsea pada akhir 2000-an, dan merupakan bagian dari tim yang mencapai final FAJ Cup 2008. Akan tetapi, ia kesulitan untuk menembus tim utama dan harus menjalani masa peminjaman di beberapa klub. Setelah itu, ia belum pernah lagi bermain di piramida sepak bola profesional Inggris sejak 2021. Hal itu kemudian membuatnya terjebak di dunia minuman keras. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa dirinya tinggal menumpang di kediaman anggota keluarga, tidur di sofa teman atau menginap di hotel dengan teman yang membayar tagianya. Melis juga mengungkapkan bahwa Chelsea kini telah membantunya bekerja sebagai pencari bakat.